yo Halo teman-teman semua balik lagi bareng gua di channel World Warrior Oke jadi di video kali ini kita bakal ngebahas ya update terbaru di game Ultraman war of Galaxy jadi di update kalian juga itu ada tambahan tiga boskin baru plus satu karakter yang bisa kalian dapetin secara gratis ya nanti bakal kita jelasin satu-satu dan disini kita mulai dulu guys ya jadi untuk update kali ini juga ada semacam bug ya dimana kalau kalian pakai beberapa karakter contohnya kayak Trigger Eternity itu enggak ada sound untuk efek serangannya jadi cuma ada suara bug bitbook gitu ya untuk seharap pas kalian karena serangan kalian ke musuh gitu ya kemudian ada kompensasi juga untuk bugnya ini ya Jadi kalian bisa masuk ke bagian event nih yang ada gambar bintang tuh nah kemudian kalau dia masuk ke ini yang nomor dua kesya jadi disini dari kemarin sih sebenarnya ya tanggal 11 sampai tanggal 17 kalian bisa ngeklaim itu sebanyak 10 buah batu untuk ke gacha di Galaxy samanya jadi dikasih gratisan itu untuk kompensasi bug di versi baru kali ini nanti mereka bakal bikin patch untuk perbaiki masalah bugnya gitu guys ya kemudian kita lanjut di gambar Ultraman Zero ini ada pack baru ya dan ini pun tidak gratis jadi harganya itu 68 juan kalau kita rupiahin sekitar seratus lima puluh ribu lah guys ya dan ini selama satu bulan kita bakal ngeklaim total sebanyak 21 buah ini kapsul untuk buka cek pesawat yang nanti bakal gue jelasin juga kemudian total kita dapet 2100 diamon hitungannya sih enggak nyampe sebulan ini cuma 21 hari ya karena kan setiap hari kita ngeklaim Hai bentar kita ngeklaim 200 ya pokoknya hitungannya kayak gitu lagi sekalian bisa lihat itu tanggalnya ya sekitar berapa hari ini kalian hitung aja kemudian disini tentu aja seperti biasa untuk bagian top-up kita lewatin aja guys ya tidak diperlukan kemudian untuk Shining Zero hadir sebagai skin baru untuk Ultraman Zero dan disini ya dapetinnya ternyata nggak bisa gratis dan kita harus bayar dan ini harganya pun luar biasa kita eh sekitar 1,2 atau 1,5 jutaan ya tergantung kurs harian itu berubah-berubah dan disini kalau kalian beli bakal dapet itu bintang namanya Shining Zero kemudian Hiroshetnya Zero biasa sama 1000 diamon ya mulai ini ya mulai jadi kapitalis ini gamenya ngikut abangnya wloh ini guys ya kemudian disini gua nggak tahu apa kalian kena bug semacam bug atau ada yang ngalamin nggak ya karena disini kan kemarin eventnya ini kita pakai tukerin ke kristal buat kaca dapetin si trigger Skytype ya dan disini itu kalian bisa lihat itu kuota untuk penukarannya jadi nol ya mungkin ini semacam bug jadi buat temen-temen mungkin yang ngalamin hal yang sama bisa diselesai dulu misi-misi ini kumpulin kristal birunya ini tukerin sama hadiah-hadiah disini nantinya ya kalau misalnya kalian ngalamin hal yang sama gitu guys ya kemudian kita disini ada mode baru guys ya ini mode yang pesawat nah mungkin disini temen-temen bingung ya ini fungsi pesawatnya buat apa gitu ya jadi disini pesawatnya ini bisa kita dapetin dari proses gacha ya proses gacha nya ini ya dan ini untuk sekali gacha kita perlu satu kapsul biru tadi ya kapsulnya nanti bakal kita jelasin dapatnya dari mana kemudian eh disini pesawatnya ini punya efek yang beda-beda guys ya tapi kebanyakan ini bakal berefek kalau kalian mulai main di mode pvp jadi efek yang pesawat ini cuma berlaku di mode pvp gitu guys ya nah disini kan ada satu baris satu baris gitu ya pesawat pesawatnya ya nanti perbaris ini guys ya kalau kalian kumpulin juga bakal ada taman efek tertentu gitu ya eh mana ya bagian itu ya nah ini dia guys ya kita masuk ke pembagian ini bagian dapatin si kapsul birunya ini guys ya jadi kapsul birunya ini guys ya itu bisa kalian dapetin dan eh setiap minggunya kita bisa dapet dua gratisannya kemudian setiap minggunya juga kalian bisa beli itu total sebanyak lima buah dengan satu buahnya itu 100 diamon ya per satu kapsulnya jadi dalam seminggu kalian cuma bisa beli lima itu ya kuatanya dan ini bisa kalian kumpulin sebanyak-banyaknya buat dapetin pesawat yang kalian suka gitu tapi sekali lagi nih balik ke ke hokian kalian gitu guys ya nih kita cek ya Nah ini kan dia nambah itu kayak misalnya darah kita tuh nambah kemudian bisa nambah efek juga membuat yang hindar gitu guys ya di memang efeknya beda-beda tapi ini bakal berlaku kalau misalnya dipakai di mode pvp ya jadi kalau kalian pas main mode pvp si efeknya itu bakal langsung aktif gitu guys ya kemudian kita lanjut nah ini yang ditunggu-tunggu guys ya jadi kita akan ada dengan skin baru untuk si trigger ya itu si trigger dah glitter trigger eternity nya dan disini buat dapetinnya kalian harus gacha pakai sih eh ini ya yang batu seginem ini dan ini bisa kalian dapetin dari apa tuh namanya Red Post yang lalu berudora ataupun si Grimdo ya tapi buat kalian pengen dapetin itu batu yaitu lumayan sulit juga karena kalian perlu total damage yang tinggi kalian harus masuk minimal 20 besar gitu ya dan itu misinya bisa kalian main ini dari Senin sampai Jumat itu dari jam 6 sore sampai jam 7 malam ya terus kalau lewat jam itu udah nggak bisa sama satu lagi kalau misalnya si bosnya itu dari kalian orang lain juga kalian nggak bisa ikut lagi gitu guys ya Oke kemudian di sini ini kita juga bisa tukarkan hero shotnya ya Nah dan ini buat penukarannya itu pakai koin-koin masanya ini guys ya kita dapetin dari proses maining gacha di bannernya Ultraman trigger ethernet ini ya gua sebutnya glitter glitter trigger ini susah juga ya pokoknya begitu lagi saya untuk cara dapetin sih triggernya itu ya kemudian kita lanjut ya event pvp season 6 sudah dimulai jadi teman-teman kalian sudah bisa mulai mengumpulkan karakter-karakter kalian itu dengan cara melawan si katana suara dapetin kristal biru dan kalian tukarin kumpulin karakter yang kalian suka di bagian sini ya ya jadi untuk yang kali ini temanya adalah kegelapan jadi disini ada banyak juga karakter bertipe kegelapan yang bisa kalian pakai ya dan disini itu ada Ultraman geribu yang baru ya kemudian ada trigger trigger juga udah masuk nih kemarin gua sempet lumayan oke juga dapat bintang tiga tapi gua nggak tahu season ini bakal gimana eh kokian kita seperti apa ya karena karena masalah server yang dimers kemarin itu jadi rame banget server-server segala macem semuanya jadi sekarang buat masuk ke 50 besar itu gak semudah season 1 sampai season 4 ya nah disini untuk hadiahnya udah diganti bukan trigger potet lagi ya kalau bisa dapetin hero shatnya si megalotor ya di event kali ini jadi sebelum sebelum kalian push kumpulin poin biar kalian bisa dapetin hero shatnya si megalotor ya jadi kalau kalau kita lihat-lihat eh ini ya masalah megalotor ini jadi ada kemungkinan kalau si itu kan Zogu kan ada bentuk keduanya ya terus ada si Griza juga ada bentuk kedua jadi kemungkinan juga nanti megalotor ini bakal punya skin baru itu jadi yang inilah bentuknya mirga tonozoa gitu ya tapi kita tunggu aja yang penting sih gue nunggunya Kamila sih guys ya kalau nanti Kamila dimunculin disini jangan-jangan karakternya berbahaya lagi ampus gitu ya oke kemudian untuk tambahan pembahasan juga ya skin yang zero yang strong corona itu sementara cuma bisa kita dapetin dari beli battle pass ya jadi mungkin akan tunggu waktu cukup lama sampai si strong corona itu masuk ke bagian super galaxy summon gitu guys ya kayak skinnya beta smash sama yang lain-lain lah gitu ya oke mungkin segitu aja sih guys ya untuk pembahasan yang cukup pentingnya ya sekarang kita bakal lanjut itu untuk liatin skill-skill dari karakternya karena kemarin kan kita udah sempet bahas dibocoran cuma kurang pos aja kan pembahasannya kurang bagus gitu ya oke durasinya enggak terlalu panjang ya cukup 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 nah disini itu sayang banget ya karena adanya bug ya jadi ini untuk si karakternya itu cuma ada suara bug big bug nya doang guys ya belum ada efek suara skill-nya ya nanti di patch lainnya bakal diperbaiki guys ya ini tuh basic attack nya trigger berubah guys ya jadi ini ada jeda nih skill waktu sebelum serang kedua yang pakai tendangan ya zut wii mantap guys ya skill 1 oke skill 1 nya bagus sih ini guys ya itu ngasih efek stun bikin musuhnya jadi pusing kemudian skill 2 oke kita lanjut guys ya untuk skill 3 nya cukup unik guys ya jadi skill 3 nya itu kayak skill 2 nya si op dark ya jadi itu bakal dipakai untuk ganti mode atau elemen cuma disini bedanya itu bukan elemen yang kalian diganti tapi itu skill ulti nya si trigger yang pakai greater blade itu bakal diganti tipenya gitu ya kalau disini kalian belum pakai skill 3 otomatis ketika kalian pakai ulti triggernya bakal pakai yang ini ya etherity zerades punya gitu ya Nah kalau misalnya kalian udah pakai skill 3 itu dia bakal ganti ke etherity bomber Nah contohnya guys ya itu ganti ke etherity bomber dan nah disini untuk skill 3 nya itu ada tiga macam juga ya kalau tadi kan ganti tuh dia pakai yang bayangan ya untuk sih etherity zerades nya kalau untuk yang bomber nya beda lagi ya ini untuk Zeperion Cosen versi glitter mode ini kita tunggu dulu skillnya bentar guys ya Hai menit ini gua bahas sampai yang etherity bomber aja guys ya kalau untuk yang energi dibenis itu nanti bisa teman-teman lihat sendiri lah ya karena biar durasi videonya juga enggak terlalu panjang tapi ini kering banget sih guys ya untuk efek-efek animasi skill jadi memang terniat sekali pihak game itu bikinnya tapi gue berharap sih gamenya itu nggak jadi kapitalis ya kayak abangnya ini tuh si legend of virus ya karena kalian lihat disini mereka udah mulai menerapin karakter berbayar gitu risih juga lama-lama gitu oke lanjut Zero ini Shining Zero guys ya Hai Fomanak emas ya harganya pun emas banget deh Hai teman dari segi basic attack ini enggak ada bedanya sama Zero biasa gitu guys ya kemudian skill yang satu ini dia mukul dulu ya baru pakai serangannya white Zero shoot tapi versi Shining Hai kemudian skill dua set ini skillnya kayak skillnya gojok atau enggak guys jadi dia tuh kayak ngeluarin eh ini bolanya itu nyarang kedepan gitu ke siap stud kalian lihat ya set tuh bolanya kayak narikin musuh kedepan itu emang keren juga sih sebenarnya tapi ya kainannya tuh mahal ya Hai keh skill tiga ini jangkauannya area jadi dia ngelari semacam perisai yang ngelilingin satu area gitu dan musuh itu bakal kena efek eh beku lah gitu kalau kita bilang guys ya skill kuluti satu itu set Hai kek tetap skillnya guys ya Emmerium Slugger versi powerful nya guys ya set nice ulti kedua Hai ini ulti yang memang kalau di series emang super opi banget ya karena bisa muter balik waktu gitu kan gitu guys ya plus tentunya itu bikin temen-temen Zero kembali hidup sama balikin si beliau juga secara tidak sengaja gitu guys ya kita lanjut selanjutnya si strong Corona ya kurang si Luna Miracle aja sih ini guys ya tambah Luna Miracle lengkap tuh formnya Zero ya eh tambah satu lagi tuh si siapa Shining Ultimate Shining Zero udah top day-nya kayaknya untuk basic attack jadi kalian bisa bayang bandingin lah ya sama beberapa karakter yang kita mainin di awal tadi itu enggak ada suara bug bug ataupun efek lainnya di sini untuk Zero strong Corona itu ada suaranya gitu guys ya skill 1 kasih pukulan api dan itu ada efek burn ke musuh ya skill 2 Oh ini yang dia ngeluarin apa namanya tornado gitu guys ya skill 3 ini kece sih jujur karena dia ngeluarin selagar terus ditendang ya buat nyerang musuhnya ke depan ulti satu Hai Garnet boomer ya ulti dua Kuh bunyi tuh mantepnya baru push baru diledakin dan itu ada efek bernya juga tapi memang disayangkan yang disayangkan itu enggak ada suaranya itu ya kalau ada efek suaranya bakal lebih bagus lagi ya ini kita lanjut terakhir megalotor ya ini bentuknya kira detailnya tuh bener-bener mantep banget sih jadi kemungkinan sih bakal ada megalotor bentuk kedua sih harusnya ya karena ya sayang banget kalau misalnya cuma satu bentukan ini doang ya skill 1 nyerang pakai ekor dia guys ya tapi gerakannya tuh lambet deh kalau kita bilang kemudian skill 1 ini nyerang pakai tentacle yang di kepala ya skill 2-nya ini simpel banget ya terus kayak cuma letak-letakin musuh di dekatnya doang ya biaran musuhnya tuh kenokbek ya di apa biar mundur gitu ya skill 3 ngasih efek tambahan juga ke musuhnya kayak efek semacam membuat pusing gitu dan itu bakal ngasih dewek tambahan ya ulti pertama Oke serangan ini set Wah gua berada suaranya sih guys kalau ada suaranya ini harusnya ada suara ketawanya Kamilah sini ya set harusnya ya guys ya kalau prediksi gua ya harus ada suara Kamilah sih baru kece Oke mungkin segini aja guys untuk pembahasannya semoga bisa membantu temen-temen semua dan kabarnya buat temen-temen yang main pakai versi 399 sekarang waktu login nggak dimintain wicet ya harusnya itu kabar baik juga ya karena nggak usah pusingin kita cuma beberapa yang mungkin ada seheran karena tiba-tiba aturannya berubah tapi semoga aturannya itu tetap kayak gitu jadi makin banyak player yang bisa main juga guys ya jadi enggak harus eh ngandelin sih seven market ya jadi kalian bisa balik buat mainin akun lama kalian di Parti KC 9 Oke sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya kiri kata salam gemers adio sub indo by broth3rmax